Halo guys kembali lagi dari Totea Tector Wing kita akan belajar catia F5 untuk pelatihan bagian pemula teknik mesin disini saya sudah ada gambar contoh tiga dimensi seperti ini kita akan buat gambar seperti ini kita langsung aja pilih start pilih yang bagian kedua pilih yang kita langsung aja mulai kita disini kita akan pilih dulu yang bagian tampak dulu tapi disini lihat dulu gambarnya kita akan bagian mana dulu kita buatnya kita bagian yang bawah dulu jadi kita akan buat dulu yang ini tampilannya Oke langsung kita mulai gunakan namanya disini start nah langsung seperti ini jadi kita akan lihat dulu gambarnya disini ada sih ke-4 ya gesia kalau dibaca kita seluruhannya ada segi 4 tinggal kita buat segi 4 disini klik dulu kita cari segi 4 yang bagian bawah yang kedua ini kontrol SPG kita langsung lepas tengah-tengah aja seperti ini baru tinggal kita kasih ukurannya ukurannya disini ada lebarnya 60 panjangnya kita akan perhitungkan disini kita kita gunakan korrektor sebagai contoh kita hitungannya ya kalian biar memahami eh sorry kontrol oke disini ada 10 nah disini aja gitu 35 tambah 45 sama dengan 80 80 sama 10 ya gesia jadikan 80 kita coba aja 90 ya seperti ini jadi lebih panjangnya itu kesini yaitu 10 nah seperti itu ya guys ya es 80 story nah kita langsung aja disini 80 oke terus disininya itu berapa lupa ya 60 di sini udah 60 ya guys ya baru tinggal kita besarin biar enak tampilannya kita apalagi seperti ini tinggal kita langsung aja buat gambar yang ini yang kecil baru tinggal kita kotak aja kita ulangi lagi nggak bisa nggak bisa tadi jaraknya tinggal kita akan kasih ukur aja disini kita kasih 15 ukurannya 15 semua baru tinggal kita tengahnya baru tinggal kita tengahnya tengahnya berapa disini tengahnya 25 oke seperti ini hasilnya ya gesia nah terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita ubah aja langsung menjadi 3 dimisi kita mulai aja menggunakan namanya disini paling pojok kanan kita edit world stone kita laikin ke atas kita disini ketebalannya berapa ketebalannya disini menunjukkan 10 tinggal kasih aja 10 oke eh ini 10 bukan kai sorry kita ulangi lagi 20 kan 10 nah oke saya tarik ketebalan kelihatan ketebalan nah baru tinggal apalagi kita langsung aja klik aja seperti ini baru balagi tampilannya menjadi 2 dimisi kita gunakan yang namanya segi 4 yang paling atas ini oke baru tinggal kita klik yang disini disini nggak bisa ya belum bisa menentukan garis pojoknya tinggal kita klik aja disini gunakan project 3 dimensi elemen nah baru tinggal kita gunakan yang ini nah ini udah bisa baru kesini nah seperti ini nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita ukur disini 10 disini berapa disini juga 10 ya guys ya oke tinggal tadi kan ada 2 juga ya kita habis dulu 1 disini ya boleh double ya guys ya kalau double itu nggak bisa mengubah menjadi 3 dimensi jadi harus hati-hati baru tinggal ubah menjadi 3 dimensi kita takin ke atas disini berapa menunjukkannya disini menunjukkannya ada 70 70 dipotong 10 jadi 60 70 dari bawah dipotong 10 10 nya udah jadi jadi tinggal 60 seperti itu ya guys ya jadi 60 atasnya oke seperti ini tinggal kita gunakan robot yang namanya robot di bawah nih pojok bawah 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 oke seperti ini oke tinggal kita kecilin dulu enak tinggal kita puterin gunakan robot terus tinggal apa lagi disini disini ada menunjukkan yang garis-garis ini ya guys ya nah tinggal kita akan bikin dulu garis ininya oke kita langsung aja kita yang bikin yang bagian atasnya lagi disini kita klik langsung kita disini gunakan besarin dulu deh kita disini gunakan dulu namanya project 3 dimensi kita gunakan disini yang namanya itu apa SG4 tapi yang sudut bisa di kliknya nah disini kita akan ukur disini pasti kita kasih 10 oke kalau udah 10 seperti ini tinggal kita blok coba bisa nggak di blok kalau nggak bisa di blok kita tekan CTR nya oh yang bawah nggak usah di itu aja soalnya udah yang klik jadi kita klik aja nah udah pindah kalau udah pindah seperti ini tinggal kita hapus aja yang bagian ininya terus disini ada juga kita kasih lain disini kasih lain dulu jaraknya disini itu 10 nih yang bagian ini yang masuk saya nih yang ini ini kasihnya 10 ya guys ya jadi kita akan ukur dari jarak kesininya ada 10 baru tinggal kita potong yang bagian tidak diperlukan seperti ini bisa di blok guys oke kalau udah selesai seperti ini baru tinggal ubah menjadi 3 dimensi kita taikin ke atas lagi oke disini kita akan perhitungan lagi dari sini itu 70 70 itu dari bawah dipotong 10 jadi 60 60 jadi ke atas itu dipotong 10 jadi naik kesininya itu sekitar 50 seperti itu ya disini kita tulis 50 oke kalau udah oke seperti ini baru tinggal kita akan namanya kita potong seperti ini caranya gimana tinggal kita klik dulu objeknya ubah lagi menjadi 3 dimensi seperti ini nah kita gunakan dulu nih yang namanya disini project 3 dimensi biar tidak gunakan line lagi biar gak lama baru tinggal kita gunakan yang namanya line disini line taruh kesini tarik tarik kesini nah kalau udah seperti ini baru ubah lagi menjadi 3 dimensi baru kita potong yang menggunakan yang paling bawahnya projectnya ini kita gunakan harus full ya biar dua-duanya ngikut ke satunya lagi tinggal kita geser aja ini eh bukan ini sorry yang ini gimana sih lupa oh sorry kita kasih aja disini 100 aja ya sama bisa ditarik ya kalau ditarik itu di solid code sorry lebih gak? udah kalau udah lebih tinggal kita oke nah jadi ngikut sebelahnya seperti itu nah terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal lihat lagi gambarnya apa yang belum apa yang sudah yang belum yang bagian ininya kita oke kita gunakan caranya gimana kita klik lagi menjadi 3 dimensi 2 dimensi lagi seperti ini kita gunakan disini yang namanya segi 4 yang pas tengah-tengah seperti ini baru tinggal kita ukur disini ukurannya berapa disini ada 35 terus 15 oke tinggal di klik dulu dari sininya disini kita kasih 15 15 15 baru ke sebelahnya kita kasih disini 35 oke seperti ini disini ada 35 terus jarak ke bawahnya berapa dari sini itu ngitungin jaraknya 20 oke tinggal kita klik aja pas tengah-tengah ini baru kesini disini kita kasih 20 oke nah kalau oke seperti ini baru kita ubah lagi menjadi 3 dimensi baru kita yang bagian bawahnya proketnya nah seperti ini kita klik aja selesai guys seperti ini hasilnya nah seperti itu aja ya guys ya cara latihan buat 3 dimensi untuk bagian pemula kalau ada kesalahan dari video ini semoga bermanfaat tidak tutorialnya kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys nih ya ya ya